Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas perkara penyelundupan ilegal ratusan ekor satwa dan belasan tanam hias dari Malaysia tujuan Batam. Sidang yang beragendakan pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, Syahlan, didampingi dua hakim anggota, Muhammad Chandra dan Redite. Sementara itu, kedua terdakwa hadir pada persidangan tersebut didampingi penasehat hukumnya serta Megatri Astuti sebagai jaksa penuntut umum. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Syahlan menyebutkan, Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 102 huruf A Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabayanan Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Syahlan menambahkan, akibat perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama satu tahun. Selain hukuman penjara, keduanya juga dihukum untuk membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidir tiga bulan kurungan. Menyatakan terdakwa Tedi, terdakwa Tedi Waktaman dan terdakwa Agustin Arjun Rahman, telah terdakwa diserasa mengikinkan berseramkan pidana bersama-sama menanggung pada impor yang tidak tercantum dalam manifest, bagaimana dimasukkan dalam pasal 7 ayat 2, bagaimana dalam daun tak termasih pertama menurut umum. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Syahlan, Muhammad Chandra dan reddite Ika Septina ini lebih rendah dari tunturan jaksa penentut umum Megatria Astuti yang pada persidangan sebelumnya menuntut agar para terdakwa dihukum dengan pidana selama satu tahun dan enam bulan penjara. Untuk diketahui, kedua terdakwa sengaja menyelundupkan ribuan hewan berbagai jenis dari Malaysia ke Batam melalui jalur laut. Perbuatan ini dilakukan atas perintah Yanto yang meminta bantuan terdakwa Teddy untuk memasukkan kura-kura dan iguana dari pasir gudang Malaysia ke Batam. Pada persidangan sebelumnya, kedua terdakwa mengatakan ratusan ekor satwa dan belasan tanaman hias ini terdiri dari 909 ekor kura-kura, 24 ekor iguana, 6 ekor burung perkutut, 12 ekor burung lovebird, 1 ekor anak buaya dan 12 picis tanaman hias tanpa memiliki dokumen resmi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.